Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santren adalah kawah candra di muka bagi para santri untuk mencari ilmu. Santren hadir sebagai wujud kontribusi bangsa dalam menyiapkan para santri untuk menaklukkan dan merespon dinamika zaman sesuai dengan semangat Islam yang memerdekakan. Hal ini mengingatkan saya pada pesan Rubai bin Amir, Panglima Perang Umat Islam saat menaklukkan Persia. Dia mengatakan bahwa Allah mengutus kami untuk misi memerdekakan manusia dari menyembah mahluk kepada menyembah Allah semata. Memerdekakan manusia dari sempitnya dunia kepada keluasannya. Serta memerdekakan manusia dari kesewenangan keyakinan menuju keadilan Islam. Dan ini saya kira juga yang dilakukan oleh pesantren-pesantren kita dalam berkontribusi memerdekakan negara ini. Sejarah mencatat, sejarah panjang negeri ini mencatat bagaimana peran pesantren dalam memerdekakan negeri ini yang tahun ini merayakan hari kemerdekaannya ke-76. Saya, Yakut Halil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari lahir ke-58 untuk pondok pesantren Alhuda Duglu Boyolali. 58 tahun ini adalah bukti kiprah perjuangan pesantren Duglu ini dalam ikut mengisi kemerdekaan khususnya dan terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus kepalkan tangan ke depan, tebar khidmah dan kemanfaatan dari pesantren Huda Duglu untuk Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.